Intro Yo Mina, setelah dirilisnya chapter 14 Boruto Tublu Vortex Kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di desa Sunagakure Kenapa Sinki bisa dilahap dan berubah menjadi Shinju Lalu kira-kira siapa yang akan dijadikan target oleh Sinki Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya Let's go! Intro Dulu saat era Naruto Shippuden, Sunagakure pernah diserang oleh musuh yaitu Akatsuki Dan Gara saat itu berhasil dikalahkan Bahkan Shukaku atau Ichibi berhasil diekstrak dari tubuh Gara Beruntung saat itu Naruto dan yang lainnya berhasil menyelamatkan Gara dari Akatsuki Hingga akhirnya Nene Chiyo menukarkan nyawanya sendiri untuk menghidupkan kembali Gara Kali ini kejadian serupa terulang lagi Sunagakure kembali mengalami keadaan genting Setelah KZKG mereka, Gara dikalahkan lagi oleh musuh Yang kali ini musuh itu adalah Shinju Di saat Jura dan Hidari pergi ke Konoha untuk mencari Naruto Matsuri sepertinya ditugaskan Jura untuk pergi mencari informasi apapun Terutama terkait Boruto ataupun sosok di balik layar yang membantu Boruto Dimana dalam pencariannya itu, Matsuri menemukan petunjuk yang mengarah ke Sunagakure Tapi karena Matsuri adalah orang asing yang memasuki wilayah Sunagakure Otomatis dia akan dicap sebagai penyusup Dan karena Matsuri mungkin menyerang para penjaga mereka Dia pun dianggap sebagai musuh Hingga akhirnya terjadi pertempuran Lalu Sinki dan Gara turun tangan langsung menghadapi Matsuri Tapi karena level kekuatan Matsuri jauh berbeda dengan mereka Mereka berdua berhasil dikalahkan dengan mudah Tapi apakah benar Matsuri yang pergi ke Sunagakure? Kemungkinan besar ya, Matsuri lah yang pergi ke Sunagakure Kita bisa melihat setelah kepulangannya dari sana Saat di markas, dia terlihat tidak sabar ingin segera membangkitkan sebuah Togedama Yang ternyata itu adalah Togedama Sinki atau Ryu Sehingga dari sana saja bisa dipastikan Matsuri memang Shinju yang pergi ke Sunagakure Kalian pasti bertanya, apa buktinya Matsuri pergi ke Sunagakure Hanya untuk mencari informasi saja dan bukan mengincar Sinki atau Gara Hal itu bisa kita lihat setelah Matsuri pulang ke markas Menurut Mamushi, Matsuri mendapatkan informasi terkait adanya orang Yang membantu Boruto di balik layar Artinya tujuan Matsuri ini benar-benar hanya sebatas mencari informasi Dia tidak berniat menargetkan Gara ataupun Sinki Karena kita tahu Matsuri memiliki targetnya sendiri Yaitu Konohamaru Begitupun dengan Mamushi yang menargetkan Eida Dimana kedua targetnya itu justru ada di Konoha Lalu alasan kenapa Matsuri sangat tertarik Dan tidak sabar ingin membangkitkan Ryu itu Karena sebelumnya Matsuri bertarung dengan Sinki di Sunagakure Dan dia sepertinya terkesan dengan kemampuan Sinki Sehingga dia tidak sabar ingin melihat seperti apa bentuk dan kekuatan Sinki Ketika dia sudah menjadi Shinju Pertanyaan selanjutnya Kenapa hanya Sinki yang menjadi pohon dan berubah menjadi Shinju Yang sekarang kita ketahui bernama Ryu Sebenarnya kasus proses berubahnya Sinki ini Sepertinya sama dengan kasus proses berubahnya Sasuke Dimana Sinki ini kemungkinan besar menyelamatkan Gara yang sedang terpojok Atau bahkan sudah berhasil dikalahkan Hingga akhirnya Sinki sendirilah yang dilahap Jubi dan berubah menjadi pohon Bisa jadi perkembangan kekuatan Sinki ini jauh di luar ekspektasi kita Dia bisa saja sudah melampaui Gara sang ayah Sama halnya seperti Boruto yang sudah melampaui Naruto sang ayah Sehingga Sinki lebih menarik dari Gara jika dijadikan seorang Shinju Ditambah Gara sepertinya memang sengaja tidak dijadikan Shinju oleh Kishimoto dan Ikemoto Karena kita tahu seorang Shinju harus memiliki seseorang yang akan dijadikan targetnya Lalu ketika Kishimoto dan Ikemoto memutuskan untuk menjadikan Sinki sebagai Shinju dalam cerita Maka Gara secara otomatis akan terbebas dari kandidat yang akan dijadikan Shinju Karena satu-satunya orang yang dimiliki atau orang paling dekat dan memiliki ikatan dengan Shinju Hanyalah Gara sang ayah angkatnya Jadi bisa dikatakan Nyawa Gara akan selamat dalam invasi Shinju ini Tapi dia akan diincar dan dijadikan target oleh Sinki sang anak angkat yang kini menjadi Shinju bernama Ryu Lalu setelah kejadian penyerangan itu Kankuro langsung meminta bantuan kepada Konoha Yang artinya kondisi Sunagakure tidak baik-baik saja Bisa jadi tidak hanya para Shinobi yang dikalahkan Tapi kondisi desa pun hancur total Tapi bantuan apa sebenarnya yang dimintakan Kuro kepada Konoha Apakah itu perlindungan atau pemulihan Atau mungkin itu penyerangan balasan Jika kita melihat situasinya di mana para Shinju sudah kembali ke markas mereka Sepertinya hal yang paling masuk akal dalam langkah pertama mereka adalah Sunagakure meminta bantuan untuk pemulihan desa Baik itu menyembuhkan para Shinobi yang dikalahkan Termasuk Gara yang kemungkinan terluka sangat parah Selain itu mereka pun membutuhkan pemulihan desa secara fisik Yaitu merenovasi atau membangun ulang bangunan-bangunan mereka yang hancur total Karena penyerangan Shinjo Ya walaupun untuk kebutuhan renovasi bangunan ini mereka yang lebih tahu Karena bangunan mereka berbeda dari Konoha Kemungkinan besar juga Para tukang yang mana mereka adalah penduduk biasa Sepertinya berhasil selamat Karena Gara pasti akan mengutamakan evakuasi mereka terlebih dahulu Sehingga para penduduk dan para tukang bisa membangun kota mereka sendiri Tapi walaupun begitu Para Shinobi Konoha akan membantu dalam pra pembangunan Seperti pengangkutan bahan material dan lain sebagainya Lalu ketika desa sedang dalam pemulihan Otomatis keamanan desa pun melemah Karena sebagian Shinobi pasti membantu pemulihan Sehingga bantuan Konoha untuk pertahanan pun sangat dibutuhkan Selain itu dengan berubahnya Sinki menjadi pohon Shinobi Sunagakure pasti ingin menyelamatkan Sinki Tapi mereka tidak tahu harus melakukan apa Yang mereka tahu hanyalah Sinki masih hidup Mereka pun belum tahu Sinki berubah menjadi Shinju Dan saat ini yang memiliki informasi terkait krisis yang sedang mereka hadapi Hanyalah Konoha Jadi Konoha akan benar-benar membantu dalam segala aspek Termasuk tentang informasi bagaimana caranya menyelamatkan Sinki Shikamaru sendiri sepertinya akan mengirim tim tujuh Ditambah Sumire sebagai tim inti untuk membantu segala sesuatu di Sunagakure Mereka dipilih karena mereka adalah orang-orang pertama yang pernah berhadapan langsung dengan krisis saat ini Konoha Maru, Sarada, Sumire, dan Kawaki pernah berhadapan langsung dengan Shinju Sementara Mitsuki berhadapan langsung dengan Boruto yang memiliki semua informasi terkait krisis saat ini Selain itu Sarada, Sumire, dan Mitsuki pun menjadi Shinobi yang tidak terpengaruh dan mulai sadar akan situasi yang terjadi Sama halnya dengan Shikamaru Ya walaupun ketua tim tujuh yaitu Konoha Maru masih belum menyadari sesuatu Tapi dengan diutusnya dia bersama anggota tim tujuh yang tidak terpengaruh Zeno Konoha Maru pun perlahan akan menyadari keanehan Hingga akhirnya di satu momen, dia pun akan terlepas dari dampak Zeno Masalah utamanya sekarang, Shikamaru tidak memiliki akses untuk menghubungi Boruto lagi Karena Ino sudah memutuskan untuk tidak membantu Shikamaru Saat ini Shikamaru hanya bisa menunggu Boruto menghubunginya atau menghampirinya Boruto pun sepertinya akan mendapatkan informasi terkait penyerangan Sunagakure dari Kasinkoji Melalui Shinjutsu Jippo milik Kasinkoji Kasinkoji sudah melihat bahwa Shinki anak angkat dari Gaara akan berubah menjadi Shinju Dan dia pasti sudah memberitahukan informasi itu kepada Boruto Jadi kemungkinan besar Boruto pun akan pergi ke Sunagakure Karena kita tahu Gaara adalah sahabat baik ayahnya Dan Boruto pun mengenal Shinki dengan baik Dari sana sejarah akan terulang Jadi sudah sewajarnya bagi Boruto pergi ke sana untuk membantu mereka Dan di sana dia akan kembali bertemu Konoha Maru dan yang lainnya Pertemuan ini mungkin yang akan membuat Konoha Maru sadar Kemudian berpihak kepada Boruto Bagaimana menurut kalian? Silahkan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori kalian di kolom komentar Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangati Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!